Halo teman-teman, sebelum videonya dimulai, gue mau kasih tau beberapa informasi giveaway ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe ke channel Jurnal Singendut, jangan lupa di-subscribe dulu, di-like semua video gue, dan komen dulu aja ini sama orang kalian, karena gue punya giveaway 200 OL atau 2 DL setiap 2.000 subscriber yang tercapai, dan grand prize 1 buah remen, teman-teman, saat gue mencapai 40.000 subscriber. Gak ketinggalan, gue juga punya giveaway lain di Instagram gue, at anggadezodiak, setiap 5.000 follower yang tercapai, gue bakal bagi-bagi 5 DL. Dan jangan lupa, teman-teman, di-follow IG gue, subscribe ke channel Jurnal Singendut, like, share, dan komen. Terima kasih banyak Sobat Zo. Halo teman-teman Sobat Zo, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Singendut, bareng host ganteng kalian, Anggadezodiak. Kali ini gue rame banget ya, ada teman-teman di-score, nantian bakal gabung, sama nih ada teman-teman lain yang ada di World Indut sekarang. Di video kali ini kita gak ngebahas giveaway ya, walaupun kita udah sampe di 38k subscriber, teman-teman, tapi ada 2 video yang belum dibikin nih, biar pas jadi 4 video baru bisa direpel ya. Jadi video ini sama next video baru kita repel giveaway. Di video kali ini kita bakal ngomong tentang what to do, apa yang harus kita lakukan di bulan Mei 2020 ini. Menurut gue dan menurut anak-anak-anak di Discord ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang event berikutnya, class berikutnya, update, bug, serta penyelesaian, dan nanti kita kasih kesimpulannya. Gue bareng anak-anak di Discord. Kita bakal bahas itu semua nanti, karena seperti biasa, sebelum masuk ke bahasannya, yuk kita ke giveaway time dulu. Nah teman-teman, you know the drill. Nama war gue itu Indats, I, N, D, A, D, Z. Dan di setiap video-video gue, gue selalu berbagi namanya giveaway pertama, yaitu 4 WL, 4 Big Egg, 4 Air Robinson, serta 4 Reaper Wing untuk 4 war yang beruntung. Cara ngikutinnya gampang banget, kalian tinggal tulis aja giveaway pertama, serta kan juga nama war kalian. Tulisnya di antara, nih, 2 bulletin yang udah gue siapin ini. Nah yuk, sekarang kita lihat 4 war mana aja yang beruntung. Di bar pertama ada war yang namanya PZU52, dan yang kedua ada, ini kayak namanya Loud, 3 letter ya. Di bar kedua ada war yang namanya KoisoO0. Dan yang terakhir ada Strumaran. Nah yuk, sekarang kita ke 4 war ini buat bagiin giveaway-nya. Nah teman-teman sobat zoe, itu dia tadi 4 war beruntung yang ngedapetin giveaway pertama di video kali ini. Buat teman-teman yang belum beruntung, jangan kecewa dulu, masih ada video-video selanjutnya. Nah untuk lead shoutout kali ini, ada war yang namanya Bypibani, yang punya namanya Tersabarkan, teman-teman sobat zoe. Sabar, sabar ya. Dia mau jual war ini seharga 80 DL, best offer-nya katanya sekarang. Kalau kalian tertarik pengen beli war ini, atau sekedar pengen beli apa yang ada di stoknya, kalian tinggal main-main aja ke sini. Ingat nama warnya Bypibani. Nah yang sekarang kita ke bahasannya. Nah teman-teman sobat zoe, seperti yang gue bilang tadi, gue gak sendirian barengan sama anak Discord lagi, dan kali ini ada Ciwi ya, ada Shanum. Halo Shanum. Halo. Tapi ini bukannya kemarin suaranya kayak, apa? Siapa namanya kemarin? Mary. Mary. Kayak Suni Miku kemarin, bukan teman-teman ya. So jadi, seperti yang gue bilang di awal tadi, kita bakal ngebahas tentang next clash, next event, next apa lagi ya, fitur-fitur baru, dan apa-apa aja yang udah dilakuin sama Grotopia selama sebulan kebelakang, dan apa yang mau kita lakuin ke depannya. Next ini, next event apa? Pineapple Week, bukan? Iya. Iya. Iya, next event itu, next event itu Pineapple Week. Pineapple Week itu sendiri adalah, event di mana kita bisa, nge-supply item-item yang, tidak bisa di-supply di hari biasanya. Iya gak sih? Tapi kalau kita nge-supply item-item yang biasanya bisa di-supply, itu biasa aja ya, gak jadi Pineapple kan ya? Gak jadi. Biasa. Jadi biasa kalau misalnya dia gak bisa di-supply, bisa di-supply saat itu jadinya Pineapple. Iya. Oh iya. Artinya, yang bakal naik adalah, seat-seat SSP yang selama ini gak berguna ya? Iya. Benar. Wah, kita pas lagi diandaikan nih. Andaikan apa aja seat yang mau dijual murah, ada gak? Gue mau beli. Ah, apa ya? Ini kayaknya di bawah-bawah ini gak guna semua kan? Kalau Pineapple ya tetap aku gak mau ngambil. Eh, aku tuh mau ngambil untuk banyak-banyaknya. Jadi 200 persatu lah. Aku bukan orang yang... Aku beranggung rugi ya. 200 persatu gak laku yaudah. 200 persatu tetap 200 persatu gak ada jual borongan andaikan ya? Pak, gak ada. Yaudah. Ada teman-teman bisa keandaikan, beli seat-seat sampah yang ada di sini, atau ke Umpomo beli yang sampah yang biasanya gak bisa di-supply, nanti di-supply dia bakal jadi Pineapple. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari Pineapple ini. Dan yang pasti banget, yang utama biasanya bakal dicari orang itu adalah... Apa? Pineapple Guardian. Betul sekali, Pineapple Guardian. Ada gak di sini, Man, Pineapple Guardian? Ada dong. Eh, gak, gak, gak. Gak ada di sini ya. Pineapple Guardian sendiri bisa teman-teman pake D-Word-nya, itu jammer. Jadi kalau misalnya kalian pake dan kalian aktifkan D-Word kalian, D-Word itu tidak bisa pake consumable, jenis apapun itu. Mau itu telur, mau itu blueberry, dan segala macem itu gak bisa semua. Termasuk fosil beras, sama SB. SB pake megaphone juga gak bisa, kan? Gak bisa. Bisa ya? Gak bisa. Bisa cuma pake gems. Consumable pokoknya. Pokoknya jenis consumable gak bisa semua. Lalu berikutnya paling, walaupun kita gak mau nge-gacha dapetin Pineapple Guardian-nya, kita juga masih bisa nyimpan Pineapple-nya aja. Banyak item-item related sama cooking atau masak yang membutuhkan Pineapple ini. Kayak, apa ya, Pineapple Slice ya. Kita kebaikan Pineapple aja yuk, kalian lihat yuk. Nah, ini Resi sebenarnya lebih cocok buat jelasin ya, Res. Coba kue jelasin, Res. Halo. Res, kalau kita lagi ini, kalau kita lagi, kue kan lumayan doyan nih kalau masak. Yang biasanya kue butuhin kalau masak apa? Pineapple Slice. Iya. Cara bikin Pineapple Slice ini gimana, Res? Di grinder, Pineapple 50 biji jadi satu Pineapple Slice. 50 biji jadi satu wajar aja, ada satu L nih. Iya. Selain itu apa lagi, Res? Sama Arman lah berduanya. Aku gak tau soalnya. Pineapple Dai Curry. Pineapple Dai Curry. Dai Curry itu untuk apa? Ada, dia kuis cooking juga kayaknya. Dari Quest Cooking. Untuk Quest Cooking. Pineapple Turnover ini. Pineapple Turnover yang mana tuh? Bikin masak. Masak yang ini? Untuk masa ini, Pineapple Turnover. Selain untuk masak, gak butuh lagi Pineapple ya. Paling untuk ini-ini ya. Ini dapetnya dari mana nih item-item kayak gini nih? Apa kita bikin videonya aja nanti ya? Ini dapet dari mana itu? Dapet dari mana? Saya kebanyakan ini itemnya seasonal. Mungkin tau ini ada ataupun gak? Termasuk ini nih. Gue belum ada nih. Weather Machine Pineapple. Tapi yang jelas banget, walaupun teman-teman gak mau gacha, Pineapple-nya berharga loh. Karena itu seasonal item. Cuma bisa dapetkan di masa lagi? Event. Setahun sekali. Setahun sekali. Kasih gue waktu bentar. Gue mau zuhuran. Udah azan di sini. Oke teman-teman, I'm back. Gue baru dapet informasi tadi. Bang, Angga jangan gak percaya Kalau Mary itu cewek, Mary itu cewek. Iya, Mary cewek. Iya, iya, Mary cewek. Kemarin udah dikasih lihat videonya juga ya. Mana ya? Iya. Pada seneng lu, pada kan? Reklisker gue kan? Dasar. Damar, jelek banget. Ya Allah, talang. Itu tentang Pineapple ya. Jadi kita gak terlalu banyak ngebahas Pineapple ini. Karena kalau sempat kita bakal bikin video khususnya saat lagi eventnya. Biar tau kita mau ngarahnya kemana. Lalu berikutnya kita bakal ngebahas tentang class teman-teman Sobazona. Ini yang jadi agak sedikit rancu nih. Soalnya, kalau kita lihat di Grotopia fandom teman-teman. Kalau kita lihat di Grotopia fandom. Si, apa ya? Si Pineapple event ini adanya di antara bulan. Mana tadi nih? Di antara bulan. May atau Juni. Tapi ada bacaannya ini May atau gitu nah. Bisa jadi aja class bulan ini. Yang tadinya Speedy Splicer nih. Bakal disamain sama Pineapple. Karena kan gak mungkin juga. Kalau kita dua kali event yang sama kan repot ya, Mania. Iya, iya. Iya, repot. Repot pasti. Satusnya itu sama kayak kemarin pas. Mancing Winterfest. Sama. Ah, bener. Pas mancing. Bener-bener. Sargeri kemarin juga. Kan ada sih? Sargeri kemarin. Oh, enggak. Sargeri kemarin bentroknya sama gue lagi kebetulan class surgery. Gila. Muncul iklan dong disini. Gue ngiklanin gak sengaja aja nih. Nah, kalau memang di dalam May. Mungkin di akhir May kurasa. Bakal ada Super Fan Apple Party. Tapi ini gak tau ya temen-temen. Karena bisa aja Juni. Karena Juni atau Juli bisa aja jadi Summerfest. Jadi dikasih Atau ini yang bikin agak bingung. Bulan tahun kemarin, bulan Juni ya? Tahun kemarin. Iya, Juni. Juni ya. Jadi kalau misalnya bertepatan ya aman lah kita. Kita bisa ngeikutin class speedy splicer pake kultifator. Sekaligus kita nge-splash buat dapetin pen Apple. Semoga aja kayak gitu ya. Kita gak akan bahas terlalu banyak tentang event sama class. Karena masing-masing akan dibikinin video khususnya. Lalu next, kita ke update apa aja sih bulan ini yang terbaru. Nah, sekarang kita udah ada di World News ya temen-temen Sobatzo. Jadi kalau kalian kepengen ngeliat blog-blog seperti ini yang baru-baru. Kalian bisa datang kemari. Atau pantengin aja channelnya Mr.Songo temen-temen. Karena dia selalu ngasih tau kita blog-blog terbaru. Di event terbaru yang ada di Grotopia. Keren, youtuber satu. Keren ya. The best. The best, the best youtuber in the world. The best nothing ever. Tapi kalau kita liat ke slash news. Nah, disini kita liat ada tutorial improvement. Nah, ini sih sebenarnya buat newbie ya. Buat yang bukan newbie temen kita itu. Bukan si Toplan. Ini untuk bener-bener yang baru main Grotopia. Ada tambahan lagi quest-nya di buku tersebut, temen-temen. Jadi kita bisa dapetin mungkin beberapa dia lagi. Dan Varel kemarin ngomong katanya ada dia WL di akhirnya. Cuma gue belum bisa pastikan. Karena bukunya gue lupa udah taruh mana. Ntar kalau ada. Karena kalau kalian misalnya pengen gue bikinin ID baru. Cuma untuk ngikutin tutorial. Coba kalian komentar di bawah ya, temen-temen. Lalu berikutnya yang temen-temen mungkin udah pada tau ya. World Start sekarang sudah banyak improve yang baru ya. Disini sekarang bentuknya udah lebih bagus. Terus bahasa juga nih. Gue belum see through semuanya. Kemana, apakah ini, 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 gimana-gimananya. Cuma seenggaknya sekarang udah ada divider berdasarkan bahasa. Dan ada beberapa tambahan informasi. Serta fitur yang bikin gue suka nih. Sekarang pertama disini kita bisa ngeliat. Udah apa yang terjadi sama G-Virus Statistik. Apakah sekarang lagi pandemi atau tidak. Lalu disini juga ada Daily Challenge. Sama ada Guild Daily Challenge. Kita bakal tau kapan aja dimulai. Lalu berikutnya, nah ini dia temen-temen sobat zoe yang di atas ini nih yang berguna buat gue ya. Buat temen-temen mungkin di world lain, udah banyak yang bikin-bikin seperti ini. Tapi ini ada di world start, improvement banget. Disini sekarang ada autoclave dimana kita bisa nge-autoclave-in item-item surgery kita. Seperti yang selalu kita lakukan di setiap video-video live. Lalu disini juga ada yang kayak autoclave tapi buat startopia. Lalu disini ada untuk nge-upgrade un-chest temen-temen. Nih gak keliatan. Nih. Terus disini temen-temen ada yang namanya Clothes Compactor. Nah ini bisa kalian hajar untuk nge-compact atau ngerubah baju-baju yang gak kalian suka. Tapi gak bisa semuanya. Hanya ada beberapa item itu bisa kalian lihat di fandom temen-temen. Lalu kalau misalnya kalian dapet mystery dress itu kalian bisa ngedapetin achievement. Mana achievement? Eh bukan achievement, epic quest. Epic quest compact. Itu dimana ya? Lupa gue disini. Di... 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 Nah, compact address into mystery dress itu kalian bakal dapet epic quest. Lo berikutnya ada telpon buat segala keperluan 1, 2, 3, 4, 5 kalian. Kayak daily quest, gold, sama epic quest, sama baby weekly soul quest. Lumayan sih ini bagus. Gue suka. Kayaknya di atas-atas juga ada parkur cuma kayaknya kita gak akan dalemin ya. Lalu fitur terakhir temen-temen sobat zoe yang pengen kita jelasin adalah Grow Show TV ya namanya? Iya. Grow Show, Grow Show, Grow Show TV namanya. Grow Show Ads TV. Grow Show Ads TV itu bisa kalian beli di shop, di store, tapi cuma bisa untuk pemain mobile. Nah, gue agak repot kalau mau balik ke mobile. Jadi nanti gue bakal kasih SS-nya aja. Gue taruh disini temen-temen sobat zoe. Ini ada satu nih bang. Ada. Lo bisa taruh gak? Bisa, bisa. Nah, gue taruh dulu. Nanti kalian temen-temen bisa nonton, ibaratnya nonton iklan 3 kali sehari. Dan setelah kalian nonton itu, kalian bakal dapetin 2 item ini temen-temen. Lock and load gacha sama sargeri gacha. Lock and load gacha ini, kalau kalian buka, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan gems atau woodlock. Atau ya, dan ada random price yang lain juga. Jadi bukan cuma gems sama woodlock. Dan kalau sargeri gacha, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan gems. Surgeical Tour atau Price Surgery. Price Surgery ini gue masih rancu. Apakah termasuk ting amabob juga? Gak tau. Jadi belum ada penjelasan berikutnya. Atau kah cuma common price kayak dari Rollers apa gimana. Tapi kalau emang dapet amabob, wah. Ini agak OP nih. OP itu. Nah, ini dia barangnya nih. Eh, jangan dipecahin, Angga. Jangan nonton gak kita? There seems to be no reception from this device. May me try again from a mobile device. Nah, teman-teman Sobatzo. Itulah dia tadi update untuk event berikutnya. Class berikutnya. Apa aja yang udah di-improve di Growtopia. Kalau bug, teman-teman Sobatzo. Bagi yang masih kena bug dan main di handphone. Kalian bisa upgrade. Update lagi Growtopia kalian ke 3.36. Karena kemarin tuh awal bulan kita update-nya dua kali. 3.35 sama 3.36. Bagi kalian yang belum dan masih ketemu bug-bug aneh-aneh itu. Coba update ke 3.36. Tadi kita juga udah liat. Cara baru untuk ngedapatin gems dan segala macem. Pake Growshow TV. Berbahagialah buat kalian yang main di mobile. Kita gak tutup ya, teman-teman. Sekali lagi dibilang Growtopia gak tutup. Mungkin itu aja buat video kali ini. Seperti biasa, semoga kalian saat selalu. Semoga puasa kalian lancar. Semoga teman-teman yang non-muslim pun bisa cepet-cepet kita sama-sama. Bisa, apa yang namanya, ibadah lagi ke tempat ibadah masing-masing. Gak stuck di rumah aja kayak gini. Sekarang gue Angga The Zodiac. Barengan sama seluruh anak-anak gendut kok. Dan yang ada di jurnalasi gendut sekarang. Mame nondor diri dulu. Sampai ketemu kita. Entah besok, entah di live berikutnya dan di video berikutnya. Yuk bareng-bareng. Satu, dua, tiga. TUSSIS! Berantakan.